Halo Merchant, ketemu lagi dalam video gue kali ini Nah dalam video gue kali ini guys Gue akan bikin konten limited edition guys Kenapa guys? Gue yakin guys konten ini guys Yang kalian tunggu-tunggu guys Jadi kemarin baru dilakukan event The Conqueror of Quest Itu dimana selama 14 hari ada event banyak-banyakan melakukan quest Nah pemenang dari event tersebut akan mendapatkan limited edition monster gashya itu POW Nah kebetulan pemenangnya itu dari guild salah satu member di pedagang atau petani Nah kali ini gue akan review guys Hadiah dari nomor 1 dari event itu apa aja sih Yang pertama kan pasti hadiahnya ialah Kemarin dangun mirror Ya dangun mirror gak usah perlu gue jelasin lah ya Yang kedua itu dangun medal Dangun medal tuh apa sih? Nah dangun medal ini guys Cincin sepasang all start plus 35 Jadi kurang lebih ini kayak Ini lah ya Dwi ring lah ya Plus 35 Nah Tapi yang bikin limited edition nih guys ya Yaitu Ini dia guys Monster POW nya itu guys Ini guys Ya udah di dangun nih yang di belakang nih Lu liat GG guys Buat penampilan si GG itu Waduh Liat sayapnya itu Waduh GG Ya kan Liat jalannya Pake ininya Nah kita akan coba ya guys Kita akan coba Jalan in battle nya kayak gimana dia Kita coba lihat jalan in battle Lawan ini dulu aja dah Lawan cow-cow dulu deh Ya kan Attack biasanya dulu kayak gimana dia Ada lingkaran-lingkaran gitu Attacknya Kita coba lihat jalan in battle nya Wah Lingkaran AOE nya kecil ya Sekali Kali pake mana Berapa 250 50 Nah kita akan langsung test in battle aja guys Tadi Tadi kita udah liat ya Attacknya seperti itu Sekali seperti itu Nah kita coba lihat damage nya lah ya PAU Masih non element ya Kira dia udah Masuk elemen petir guys Ternyata masih non element Lawan Juvenil Tautia kuat gak ya Kita tes ya Oke Mana ini PAU Bagaimana ini PAU Berapa damage nya 3000 guys Tanpa rune ya 3000an Wih Sering critical guys Ada Bisa critical juga si PAU ini ya Critical chance nya 4% guys Oh karena Stats nya dari agi guys Damage nya dari agi Stats nya dia ini Damage nya Oke Sekarang kita coba pake rune ya Ini udah rune 9k guys Berarti Fix rune biru Ini prajurit Nggak ada yang isi mana ya Kok iya guys Nggak ada isi mana guys Ngarapin regen Di awcan doang guys Nah itu Cukuplah buat ngelawan Ngekill Monster monster Sekelas Juvenil Tautia guys 1 1 2 3 4 5 5 6 5 7 Nah itu pas dia lawan monster Juvenil tautnya ya guys cukup lah damage ya sekarang gua akan coba guys skillnya dia bisa gak ya nge-hit monster udara ya guys kita coba guys kita coba ini didangun sih GG banget loh ini tahu ini loh monster udara disini dimana ya guys ya kita coba black dragon pon eh sebentar water dragon ini kita coba ini udara bukan udara kita coba ini aja guys oh nggak bisa guys berarti skill dia hanya skill dia hanya untuk darat doang guys ya jadi skill dia hanya untuk darat dengan area efek yang kurang lebih kecil menurut gua ya memang sih kalau dibilang worth it gak waktu itu karakter bucin ini menangin event telah melakukan 2300 sekian request selama dua minggu yang menurut gua worth it worth it aja kenapa guys karena kalau dibilang monsternya jujur ya ini review jujur kalau dibilang berguna enggak ya enggak juga ini monster enggak enggak guna sebenarnya tapi tapi guys yang namanya limited edition itu guys itu tingkat prestisnya itu guys yang dicari guys bukan kegunaannya guys lu enggak pernah tahu bisa jadi ya ini ini monster cuma satu-satunya karakter bucin yang punya seumur hidup enggak ada event yang dapat hadiah paul lagi kalaupun ada mungkin beberapa tahun setelahnya gua sih enggak tahu ya tapi menurut gua sih keren sebagai salah satu koleksi aja gitu jadi menurut kalian gimana apakah worth it melakukan 2300 sekian quest dua minggu hadiahnya Pau ini silahkan kalian tulis di kolom komentar guys Oke guys sekian video gua kali ini sorry kalau suara gua masih agak-agak serat karena masih tahap penyembuhan guys sampai ketemu dalam video gua berikutnya Thank you guys